Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Sari Maharani dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 208-11-0001 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku agresi mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh Bapak Fikri Idris Yang pertama yaitu penertian perilaku agresi Agresi adalah perilaku yang bersifat menyerang secara fisik maupun psikis terhadap orang lain Perilaku agresi sepertinya telah menjadi sesuatu hal yang sangat biasa terjadi pada kehidupan sosial individu saat ini karena perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau merugikan seseorang yang bertentangan dengan kemauan orang itu Yang kedua yaitu ciri-ciri perilaku agresi Yang pertama ada agresi fisik Agresi fisik adalah bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik Misalnya seperti menendang, memukul, menusuk, membakar hingga membunuh Yang kedua agresi verbal Agresi verbal adalah bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal Yaitu menyakiti dengan menggunakan kata-kata Misalnya seperti mengumpet, memaki, dan membentak Yang ketiga yaitu kemarahan Kemarahan adalah salah satu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang terhadap orang lain Tetapi efeknya dapat terlihat dalam perbuatan yang menyakiti orang lain Misalnya seperti muka marah, tidak membalas apaan, mata melotot, dan sebagainya Kemudian permusuhan Permusuhan adalah sikap dan perasaan negatif terhadap seseorang yang muncul karena perasaan tertentu Perasaan atau sikap permusuhan tersebut dapat muncul dalam perilaku yang menyakiti orang lain Misalnya seperti iri, dengki, cemburu, memfitnah, dan sebagainya Kemudian yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi agresi Yang pertama ada faktor biologis Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi Yaitu gen tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresi Kemudian sistem otak yang tidak terlibat dalam agresi Ternyata dapat memperkuat atau menghambat si kruid neural yang mengendalikan agresi Yang kedua yaitu provokasi Provokasi dapat mencintuskan perilaku agresi karena provokasi itu oleh pelaku agresi dilihat sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan respon agresi untuk menyadakan bahaya yang diisyaratkan oleh ancaman itu Yang ketiga yaitu frustasi Yang dimaksud dengan frustasi itu sendiri adalah Situasi di mana individu terhambat atau gagal dalam usaha mencapai tujuan tertentu yang diinginkannya Atau mengalami hambatan untuk bebas bertindak dalam rangka mencapai tujuan Frustasi bisa mengarahkan individu pada perilaku agresi Karena frustasi bagi individu merupakan suatu situasi yang tidak menyenangkan dan dia ingin mengatasi atau menghindarinya dengan berbagai cara Termasuk cara agresi Kemudian yang terakhir adalah amarah Amarah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem sarap parasimpatik yang tinggi Dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan Yang mungkin nyata-nyata salah atau mungkin saja tidak Pada saat marah ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan atau melempar sesuatu dan biasanya timbul pikiran yang kejam Bila hal-hal tersebut disalurkan maka terjadilah perilaku agresi Ini saja materi yang dapat saya jelaskan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh